Halo Pisces, disini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya pembacaan ini bersifat general dan kolektif maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaanku ya dan tema kali ini itu tentang keadaan percintaan kami jadi boleh kalian fokuskan dengan dia siapa ya orang yang kalian ingin tahu perasaannya ataupun keadaannya, sebutkan namanya juga di dalam hati ya oke, kita mulai oke, disini ada get to know each other oke, hati-hati, jangan terlalu gegabah worth it waiting for ya, jadi pelan-pelan aja untuk mengenal satu sama lain ya karena disini kalian disuruh untuk menunggu ya, jangan cepat-cepat menaruh hati pada seseorang mungkin kalian disini masih PDKT atau mungkin saling menang dan aku rasa disini memang kalian itu udah ngerasa klik sama dia tapi ingat, getting to know each other dulu ya dan tunggu, sabar sabar disini disuruh kamu disuruh nunggu ya kamu harus kenali dulu dia jangan sampai kamu nanti kecewa ya kenali dulu baik-baik dia-nya seperti apa karakter dia seperti apa kebiasaan dia seperti apa I know, kamu sangat suka sama dia kamu cinta sama dia tapi ingat ya, dan disini tuh kamu disuruh untuk release your ex dulu ya sembuhkan hatimu lepaskan energi-energi dari mantan-mantanmu pikiran-pikiranmu tentang mantan-mantanmu kamu release dulu ya kamu lepaskan dulu oke, aku akan konfirmasi dengan tarotnya oke, disini ada Knight of Wands ada The Tower kemudian ada Ten of Cups oke, ada Judgment ada Two of Pentacles Eight of Wands kemudian juga ada Ten of Wands ya ya, aku lihat disini memang ini orang baru ya baru datang ke dalam hidupmu ke dalam percintaanmu dan orangnya disini aku lihat memang orang yang berani penuh dengan energi ya, mungkin terlalu bersemangat ya terus vitalitasnya bagus wow, I don't know kenapa aku ngomong vitalitasnya bagus ya, mungkin energi dia kuat gitu ya kesehatan dia bagus kayak gitu kelihatannya badannya seger buger ya mungkin berotak badannya ya, good looking ya kelihatannya ya sehat lah intinya orang ini sehat dan orangnya juga menarik gila sih, keren banget ini mah terus mungkin dia ganteng ya ganteng ya, kuat berani dia orangnya ini loh apa namanya percaya tinggi eh, percaya tinggi percaya dirinya tinggi loh bagus banget keren ya dan dia memang orang yang siap ngejar anda cia ilah ya dia siap untuk untuk menyatakan perasaannya ke kamu disini keren banget ya ampun oke, dari beberapa yang aku baca hari ini tarotnya kayaknya pieces deh ini yang terbaik oke, tapi hati-hati ya disini kamu kan tadi disuruh getting to know each other karena disini ada night of one sebenarnya dia ini orang yang gegabah ya, hati-hati dia mungkin orang yang cinta pada sesaat kayak gitu hati-hati energi dia kan kuat banget ya maksudnya orang yang enerjik orang yang enerjik jadi mungkin dia akan suka pada sesuatu itu pada momen-momen tertentu aja gitu dan mungkin dia bisa bisa-bisa dia menghadirkan orang lain atau mungkin hatinya gampang atau mudah berganti kayak gitu ya jadi lebih baik jangan terlalu menaruh hatimu pada dia kenali dulu niat dia maunya apa karena orang ini aku lihat memang dia belum bisa untuk menetapkan hatinya untuk komitmen yang panjang kayak gitu ya jadi kamu harus kenali dia terlebih dahulu ya kalau misalkan disini kalian sudah menjalin hubungan ya hati-hati ya hati-hati kalau kamu ternyata disini sudah melihat watak aslinya dan kamu mulai bimbang kamu mulai ragu dengan dia itulah kebenarannya jangan kamu tutup-tutupi kalau memang harus diakhiri segera akhiri jangan kamu tutup-tutupi ingat luka terbuka kalau tidak ditutup atau tidak dijahit ya darahnya akan tetap keluar walaupun kamu tutupi dengan perban setebal apapun ya dan itu akan terus-terusan sakit ya akan lama sembuhnya ingat walaupun darahnya akan berhenti tapi rasa sakitnya itu akan lama sembuh jadi sebaiknya kesehatan mentalmu itu lebih penting daripada percintaan yang sesaat ya ya mungkin disini kalian juga ada yang tidak direstui oleh keluarga ya ada yang tidak direstui oleh keluarga ya sebaiknya kalau udah kayak gini tuh ya kalian lebih harus lebih mengenali lagi pasangan kalian ya berarti kalau udah keluarga ikut campur tuh ada ada sesuatu dari keluarga kalian yang tahu tentang dia sifat aslinya dan keluarga kalian tidak mau menjelaskan mungkin karena takut kalian akan sakit hati banget entah sakit hatinya karena dia ataupun dari keluarga kalian karena kalian tidak percaya ya jadi lebih baik kalian perhatikan sekali pasangan kalian ini dia orangnya seperti apa apalagi disini ada judgment lagi ya kalian masih bingung ya untuk menentukan apakah hubungan ini harus diakhiri atau tidak kalian masih ini masih bimbang ya masih bimbang dengan hubungan ini ya jadi aku rasa kalian harus kenali lagi deh lebih kenali lagi pasangan kalian hati-hati ya ada sesuatu yang harus kalian tahu kebenarannya ya aku lihat disini memang pilihannya ada di kamu apakah kamu siap memberikan hatimu pada dia gitu ya karena aku lihat disini dari tiga kartu ini aja udah menandakan kamu harus lebih kenal dulu dengan dia gitu ya ada ke keanehan dari keluargamu yang tidak menyetujui dia kemudian kamu disini harus benar-benar yakin dulu tanya pada dirimu sendiri dan disini lagi two of pentacles ya jadi kamu benar-benar harus meyakinkan dirimu ya jangan sampai kamu salah mengambil keputusan jadi aku lihat disini kamu harus bisa belajar dari masa lalumu ya apa pengalaman percintaanmu di masa lalu harus kamu bisa ambil pelajarannya kemudian kamu terapkan di hubungan ini ya jangan karena dia benar-benar effort sama kamu kamu gegabah dalam mengambil keputusan kenali dulu banget pasanganmu ini ya ya jadi kalian harus tahu dulu kebenarannya ya apakah dari keluargamu yang salah menafsirkan dia atau memang benar dari keluargamu ya tentang dia keadaannya tapi aku melihat disini sebenarnya dia hanya cuma karena kegagabah loh orangnya ya dia hanya kegagabah aja orangnya jadinya keluargamu itu kurang suka aja sama dia karena dia orangnya gegabah tapi sebenarnya dia serius ya bahkan dia disini mau kok nyicil rumah atau membeli rumah untuk nantinya kedepannya bersama kamu gitu dan disini juga dinyatakan bahwa kamu jangan gegabah juga menang ambil keputusan kalau misalnya ada keraguan dari keluargamu buatlah keluargamu itu yakin bahwa dia ini orang yang tepat untukmu kayak gitu dan kalau misalkan keluargamu juga gak yakin kamu cari memang apa sih kekurangan dari dia apa keburukan dari dia jangan nanti ketika kalian sudah menikah kalian baru tahu kekurangan dari dia kayak gitu ya jadi benar-benar you know must to know each other terlebih dahulu kayak gitu ya kalian harus benar-benar sama-sama saling tahu watak masing-masing ingat jangan sampai kamu merasa terbebani aku tahu kamu disini merasa terbebani ingat ya kalau disini ceritanya memang lebih menjuru kalau keluarga kamu aja yang gak suka sama si dia kayak gitu tapi kalau dianya sebenarnya serius banget sama kamu bahwa kan dia udah punya rencana untuk ke depannya memiliki komitmen serius bahkan ingin punya rumah sama kamu pengen punya mobil punya ya banyak hal lah ya untuk masa depan komitmen yang serius ya jadi aku lihat disini kamu memang orang yang selama ini tuh cuek gitu ya tentang hubungan romansa percintaan tapi ketika kamu sudah yakin pada orang ini atau kamu sudah memiliki hubungan dengan orang ini tuh karena kamu sibuk dengan pekerjaan ketika keluargamu sudah menguak gitu ya menguak bahwa mereka tidak suka pada pasanganmu akhirnya kamu kayak keteteran kayak gitu ya dan karena kamu sudah selama ini sibuk sama pekerjaan kamu menganggap hubungan ini baik-baik aja tapi ketika keluargamu menguak bahwa mereka tidak suka kamu jadinya terbebani jadi menganggap bahwa hubungan percintaan kamu itu adalah beban lain dalam kehidupan kamu kayak gitu jadi aku rasa kamu dan pasangan memang harus bekerja sama untuk meyakinkan hubungan ini pada keluarga gitu ya dan kamu memang butuh bantuan dari pasanganmu untuk benar-benar meyakinkan gitu ya meyakinkan dan kami juga harus bisa tahu bahwa benar-benar pasanganmu ini memang serius sama kamu kayak gitu ya jangan main-main kayak gitu ya jadi semua kunci ada di kamu kamu yang harus bisa menyatukan antara keluarga dengan si dia kayak gitu ya dan kamu juga harus bekerja sama dengan pasangan ingat ya karena aku melihat kamu disini merasa terbebani banget udah beban pekerjaan beban tentang percintaan yang tidak direstui beban percintaan yang diragukan gitu ya jadi ayo kerja sama aja ngomong sama pasangan jangan miskom jangan miskomunikasi dengan pasangan ceritakan semuanya agar kalian bisa mendapatkan solusi yang terbaik dari hubungan ini ya itu aja karena aku lihat disini kamu sebenarnya juga suka sama dia dan dia sangat-sangat cinta sama kamu disini dan ya kamu memang trauma sih dengan kisah masa lalumu dengan mantan kayak gitu ya jadi kamu disini masih ada rasa keraguan-raguan dengan dia kayak gitu ya apalagi ditambah lagi keluarga kamu yang tidak suka dengan dia kayak gitu kamu makin ragu-ragu nih jadi cari solusinya bareng-bareng dengan pasanganmu yang sekarang ya oke aku rasa cukup pembacaan aku untuk kalian semua dan ini zodiac yang berdeling dengan pembacaan ini ada Leo Aries Sagittarius Cancer Scorpio dan Pisces Capricorn Taurus dan Virgo energy yang paling kuat I think tidak ada tapi tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiac bisa resonate dengan pembacaanku ya kalau ini sesuai dengan keadaan kamu sekarang Pisces ya jadi berbijaklah dalam menanggapi pembacaanku oke cukup ya salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati